menurut Jerry nih solo gimana solo menurut saya itu bukan solo lagunya Jenny Blackpink ya oh bukan solo itu menurut saya itu bikin nyaman Bu bikin betul kamu yang pacar ya di sini saya menangkapnya ke hal yang lain bukan solo bikin nyaman gitu biasanya yang nyaman itu yang bisa ikut Hai sahabat PMI semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI jangan lupa tonton video ini sampai selesai karena view dari kalian sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Solo jangan lupa share juga Oke kali ini teman ngobrol saya datang dari sebuah eh sebuah iya sebuah kampus yang punya cakra akbara ya ketahuan ya sebak akbara ya udah ketahuan lagi kalau dari akbara oke ada teman-teman dari akbara ada Jerry dan juga Zahra Halo kameranya sebelah sini jadi masih kuat masih takutnya kabur ntar jerry akan kejar-kejaran sama Tom gimana Tom kabar sekarang Tom lagi di kos tuh Oh, lagi dikasih! Oke, oke, oke Nah ini kan kita ngobrol santai aja nih Terkait kegiatannya Jerry sama Zahra Selama bulan Ramadan ini Bulan Ramadan kan kayaknya banyak banget Kegiatannya ya, saya lihat postingan anda Itu di jjjj terus gitu loh Dijedak-jeduk, jedak-jeduk terus Oh iya, mungkin Enggak kayaknya, salah enggak tahu Terus siapa yang saya lihat postingannya? Oke, kalau gitu Zahra gimana Ramadan tahun ini? Alhamdulillah Lancar? Sudah bolong? Sudah pastinya Itu jangan diragukan lagi Sudah pasti Oke, kalau Jerry? Alhamdulillah juga Bu Anda tadi di briefing Sama sekarang beda ya Sangat toleransi Sangat toleransi Jadi itu ya, hebatnya akbarah adalah Menyatukan berbagai orang dari Seluruh kalangan ya Berbagai suku juga ya Ras dan agama Ras dan agama Jadi dari mana sih kalau boleh tahu? Dari Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Tepatnya? Tepatnya di Labuan Bajo Labuan Bajo Buka paket wisata ya? Bukan Oh enggak ada ya? Nanti kalau saya kesana Saya kontak Jerry aja ya Oke Masalah makanan aman ya? Aman ya? Bukan khasnya apa? Khasnya itu Jagung bose Jagung bose Ya, jagung bose Itu diapain? Itu digorengin Bu Oh Tapi gorengnya enggak pakai minyak goreng Terus pakai apa? Tapi goreng kayak Akan ada waduk nih Digorengin biasa gitu Bu Oh Oh enggak pakai minyak gitu Enggak pakai minyak Kering berarti ya? Di goreng-kering ya Sampai hitam Oh sampai hitam Jagung gosong kalau disini Hahaha Bener 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 Oh itu makanan khasnya itu? Iya makanan khas gitu Terus dicampur apa gitu enggak? Atau cuma jagung aja gitu? Jagung aja gitu Oh itu aja Buat nyemil gitu Buat nyemil Sarapan pagi Kalau sebelum beraktifitas Oh Popcorn versi lokal Popcorn versi lokal Keren ya Jerry Oh waduh Keren banget Panas namanya Jerry gitu loh Kalau saya kan lokal banget Gitu namanya Dea Iya kan Lokal banget Oke jadi Zahra sudah bolong puasanya Iya tentu saja Karena Jerry sangat bertoleransi ya Oh iya Bu Jadi jadi tidak puasa Tapi tetap menghormati Menghormati Orang yang puasa luar biasa Emang Zahra Biasanya kalau sahur pakai apa? Biasanya kalau sahur Kalau yang berbuka kan sudah pasti dengan yang manis Manis Seperti Lucu sekali Kalau sahurnya pakai apa? Sahurnya mau dispil menu minggu pertama, minggu kedua, atau minggu terakhir? Paling juga rendang Ayam Bawah Sampai kepecian Dalam varian Indomie Semua dari mie Aceh Lengkap ya tuh Apa nih? Memang minggu pertama beda-beda? Minggu pertama kita makanan masih bagus nih Masih sehat, lima sempurna Masih ya Masih aman nih Minggu kedua mulai nih tinggal lauknya doang Minggu ketiga udah nih hilang semuanya Tinggal karbonya kita rangup menjadi Indomie Oh Ya pasti Luar biasa ya Menunya sangat variatif sekali ya Sangat variasi Hari pertama makannya mie Aceh Oh oke Keduanya rendang Selanjutnya soto banjermasin Oh iya Empal gentem gitu ya Oke Sangat bervariasi Tapi serius Kalian seperti itu Maksudnya menunya Awal tuh masih mungkin excited kali ya Masih menyambut gitu kan Tapi beda lagi kalo dirumah mbak Kalo dirumah pasti hari pertama dimasak ini banyak Diangget-anggetin terus sampe hari terakhir nih Masaknya sehari tuh tuh Iya Euforianya sehari gitu Selebihnya Yaudah Apa yang ada Apa yang ada Tapi Ya Alhamdulillah ya sahur lah ya Bener Alhamdulillah Ada yang bangunin sahur nggak? Ada dong Biasa tempat masjid Bapaknya sahur Saur Tapi Beneran belum ada yang bangunin sahur Mbak Dain mau bangunin Enggak juga sih Aku bakal di toko Aktifin HP tenang aja Justru saya baru cari juga Oh gitu Iya Saya baru cari Siapa yang bisa bangunin sahur Sekaligus membangun rumah tangga Boih Rencana kapan mbak? Ya doanya aja ya Persiapain pertanyaannya ketika hari lebaran Iya itu sih Salah satunya itu sih Salah satunya itu ketanya kebetulan saya nggak pulang kampung aman intere untuk menghindari kalau Jerry karena Jerry enggak enggak puasa ya ya tapi pasti punya temen yang menjalankan ibadah puasa ngekoskan jaring kos saya kira langsung PP gitu Labuan Bajo Jolo trip trip gitu tapi jadi pernah ikut euforia saur atau buka puasa pernah sih ibu setiap pagi aku kan di samping kosku kan sangkatan mbak Zahara juga bagilah bangko dibangunin ya bangunin misalnya ikut bangun ikut bangun seru juga sih ibu seru dari musuh ada puasa juga kan jadi ada yang petul hari yang petul hari sebelum pasca itu kan ada kan ada lebih dari kita malah ya lebih dari lebih dari kita dong ya tapi lebih sulit puasanya Islam sih menurut aku kenapa kenapa karena lebih parah sih bukan puasanya orang Kristen itu cuman nggak pantau pantang batang daging gitu makan yang berdarah-berdarah tapi nasinya makan yang penting nggak jangan makan minum itu terus jangan makannya asin gitu itu itu aja sih puasanya Oh lebih sulit puasa hari ini menurutku Yahweh disulit puasanya muslim ya oke tapi seru nggak menurut seru misalnya ya sahur sama buka seru banget bu pas disini baru saya merasakan toleransinya disini sangat bahagia luar biasa kalau di sana gimana kalau di apalagi di lebar baju but toleransinya tuh sangat tinggi ada euforia kayak lebaran gitu juga ada bu misalnya misalnya ada teman-teman yang muslim nih ada buka puasa teman-teman Kristen mengikuti gitu Bu oke sebaliknya juga ya masih ruangan nggak kelihatan ada bedanya ya ada bedanya oke keren ada nggak tiket gratis kesana saya masih berbunuh tiket gratis ke Labuan Banto ya kapan lagi ya sponsor ya tapi berapa sih kalau pulang biayanya biayanya cuman kalau dari Surabaya tuh cuman wow 450.000 dari Surabaya dari Surabaya naik apa naik kapal Oh naik kapal berapa hari sampai dua hari dua hari lumayan ya lumayan 460.000 lumayan sangat worth dapat makan di kapal kan dapat dapat gratis Oh selain itu dibeli semua beli sendiri kita Oh selain itu itu kalau yang rendang empal gentong itu ayam bawang ayam ngeprek oke 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 seru juga ya tapi diselur udah berapa lama ya aku diselur baru tujuh bulan tujuh bulan ya Oh mahasiswa baru mahasiswa baru mahasiswa baru kalau Zara kita skip aja kalau bagian saya ya senior ya hahaha di angkatan pertama kamu harus Indonesia loh ya hahaha harus sengkom harus paling inget di akbar ini oke sudah berapa tahun tiga ya tiga belum belum aku disini hampir dua tahun satu tahun lebih dua tahun sih sudah berapa semester 6 sekarang semester 6 sekarang semester 6 luar biasa luar biasa asalnya dari mana sih Kalimantan ya lupa ya Kalimantan Kalimantan aku oke Kalimantannya Barat Barat lebih tepatnya Pontianak Oh Pontianak katul istiwa Pontianak pernah kesana pernah kesana Pontianak Banjarmasin pernah oke yang paling rame sih Banjarmasin jadikan saya tidak perlu membuka Open Trip lagi karena pernah kesana tapi saya mau kesana lagi hahaha saya aja nggak pulang berarti Zara sama dua tahun tuh nggak pulang enggak 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 sama sekali enggak pulang sama sekali enggak pulang nah dia melewatkan dua kali lebaran iya empat kali empat kali sama idola tahannya Oh sama itu ya oke kapan mau pulang kalau dipesankan dari sebelum berangkat itu enggak usah pulang sebelum wisuda Oh jadi ada sudah di blacklist ya itu pun juga nanti enggak tahu penawarannya apakah masih berlaku setelah wisuda pulang kayaknya enggak usah pulang sekalian ya kayaknya mencari kerja disini sekalian udah disana aja udah bener-bener tapi enggak apa-apa sih tapi seru kan di Solo seru selama ini sampai detik ini seru-seru lebih seru mana Solo atau Pontianak Solo dari segi apa ya Solo-Solo Oke ya kalau dari semuanya sih kayaknya kalau-kalau perkembangan sama kali ya Pontianak juga udah rame-rame juga ya kurang lebih lah ini yang disclaimer ya teman-teman saya dulu tuh berpikirnya Kalimantan nggak ada mole Kalimantan kan ada mole jawab saran kalian enggak tahu kan di sana harganya lebih mahal depan di sini gitu mungkin mau kalau di Solo kan banyak ya satu-satu Solo tuh ada tiga atau empat kalau di sana satu atau dua aja tapi harganya luar biasa ya mahal-mahal bisa buat beli barang beberapa di selesai bisa-bisa satu doa makanya kadang kalau misalnya orang Kalimantan datang sini kan di kiranya Wah nih pasti orangnya berduit nih gini-gini tapi enggak sebenarnya sana kita tuh pas-pasan maksudnya cukup tapi kalau dibawa ke daerah lain kalau Solo ke Jogja itu tuh masih ya lebih-lebih dikit lagi Oke gitu jadi itu rahasianya ya Kalimantan tidak se-apa ya Mungkin kalau dulu pikiran orang kan masih hutan semua gitu tapi tidak se-tertinggal yang dulu tapi dan tidak se-maju yang sekarang yang dipikirkan orang kayak ya masih setengah-setengah lah itu that's what in my mind itu kayak gitu awalnya berpikir waduh mau ke sana kan karena orang tua kerja di sana kan terus kayak itu kayak gimana sih gitu kan nggak ada sinyal kayak di tengah hutan banget gitu tapi ternyata lumayan oke jalannya pun lebih bagus lebih mulus ya ada sih beberapa daerah yang mungkin belum tersentuh untuk pembangunan ya tapi kayaknya bentar lagi deh karena kan ibu kota mau pindah ke Kalimantan pasti pemerataan sih suruh jadi nanti pasti Kalimantan bisa jadi lebih bagus dari yang sekarang tenang aja disana tidak akan kekurangan makan kenapa gitu ya karena disana kan mau berburu pun juga bisa kekayaan alamnya luar biasa tinggal dua aja gitu tinggal dua pilihan mau berburu apa diburu gitu aja bener-bener sih bener-bener 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 keren juga ya open trip nggak 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 itu lumayan bisa jadi cuan lu buat biaya pulang mengkisah ya oke mengkis kalau menurut Jerry nih Solo gimana Solo menurut saya itu eh bukan Solo lagunya Jenny Blackpink ya bukan bikin nyaman itu yang bisa ikut bersandar bukan jalan-jalan kamu udah ngincer cewek belum enggak ada ya kamu saya cecar pertanyaan Indonesia ya umum harap bersabar ini baru pertama hal apa yang kamu temukan di Solo nggak ada di Labuan Bajo dari segi kehidup apa biaya hidup sih ya lebih murah lebih murah di Solo sini soal harga air nasi ayam disana tuh asal satu porsi 25.000 Wow di sini ada yang 5.000 ada dapet minum kan dapat minum hahaha kaget disini pas pertamanya tapi emang beberapa temanku juga cerita gitu sih dia kaget gitu kan ke Solo dia culture shocknya dari makanan karena 10.000 bisa dapet nasi ayam sama STM dan di kotanya dia tuh kayak nggak dapet jadi dia masih gitu ini beneran cuma 10.000 ya 10.000 beneran 10.000 jadi kerjain ya nggak percaya gitu tapi ada enggak yang kamu kangen dari Labuan Bajo pasti ada lagu apa tuh ah kayak apa ya itu kan kota apa ya kota main lagi tubuh masa nggak kangen gitu kamu dari kecil di Labuan Bajo gitu Eh aku di pinggiran tinggal di perbukitan kota itu Labuan Bajo aku tinggal di perbukitan Oke tapi seru nggak di sana seru sih apa bisa terbuka bisa wisata-wisata alam kan banyak banyak di bagian Indonesia bagian timur terutamanya di Labuan Bajo yang wisatanya terkena terkenal semua Bu apa yang unggulan yang unggulan itu pulau komodo oh pulau komodo pernah kejar komodo disitu oh mau coba mau coba yang terkenal ada pulau komodo oke tapi selain pulau komodo apa selain pulau komodo banyak sih Bu kayak kayak orang ketika ke Labuan Bajo tuh harus coba ini gitu apa ada nggak dari segi makanan makanan boleh dari ih dari ini bu dari kain Oh kain dari kain nama Ken songkek kain khas ada kain songket kain songkek oh songkek songkek iya kalau batak songket ya kalau betul juga ada songket pake teh itu songkek oh tapi kalau dari situ songkek songkek ada kayak desanya sendiri gitu itu enggak pengrajin kain itu ada Oh ada masih ditenuh sendiri enggak pakai alat sendiri sendiri luar biasa luar biasa ada tiket gratis nggak tanya lagi nih harus kita secara terus ya sampai dapat tiket gratis pantang menyerah untuk gratisan pantang menyerah sini eh biar dari sini sampai ke Labuan Bajo ini berdua biar bayar sampai sana nginapnya gratis Oh kapan lagi lagi kapan lagi tawaran liburan menarik ya hubungi ceri-ceri nomornya di bawah ini teman-teman akbaran semuanya itu tadi tiketnya berangkat pulang bayar sendiri tapi kalau di sana nanti ada jaringan transportasi ini amat transportasi aman nanti jalan kaki untuk menikmati pembedahan tapi ada nggak alat transportasi yang khas di sana enggak ada mungkin enggak ada ya tuh ngapain dari rumah mau ke rumah temen lu naik banana bun kan kita melewati perairan ini di Kalimantan Oke enggak ada anak dengan transportasi enggak ada becak ada enggak becak enggak ada berarti di sana mayoritas pakai motor-motor motor mobil gitu ya motor mobil itu udah pernah nyawa becak di sini belum udah udah mahal banget di sini berapa berapa kemarin dapat harganya Rp20.000 padahal dekat loh dari sejarah dari meter kira-kira 100 meter lah 100 meter bener-bener aku orang baru ya bener-bener Mas ayo Bapak ini udah udah aku mau beli barang-barang ini perlengkapan kampus kemarin tuh dari Clewer ke pokoknya ada tempat-tempat yang jual toko sepatu disitu terdekan ah dekat sih belum itu tuh tuh pas turun itu dia minta Rp20.000 padahal dekat banget itu heran banget pas itu luar biasa mumpung orang baru dulu nih pakai bahasa Indonesia itu adalah ucapan selamat datang hahaha iya kayaknya sambutan sambutan oke tapi saya mau beralih ke Zara dulu Zara ya apa yang khas dari kota kamu khas dari kota aku dari segi makanannya mungkin apa ya karena disana ke mayoritasnya campuran isokonya ada yang daya ada yang Bumbugis kemudian Melayu Madura dan sampai dengan Melayu ya capek ya apalagi enggak berhenti gitu ya Melayu Oke lanjut kan sukunya Jawa nih jadi kalau misalkan tempat tinggal aku yang di Pontianak itu diapit dari daerah dua suku jadi Madura sama daya tapi dulunya aku pernah tinggal di Kabupaten dan rata-rata itu Melayu jadi kalau khasnya segi makanan mungkin kalau orang Melayu bilangnya bubur pedas bubur pedas nanti kalau misalnya nggak tahu di searching aja gitu bubur pedas terus kalau misalnya yang unggul lagi apa ya kalau dari segi pakaiannya biasa terkenal sih pakaian ada dayanya itu gitu oke 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 yang maling kamu suka apa dari kambung-kambung kamu kenangannya ya itu nggak usah ditanya sih Oh mantan kamu disana hei atau cowok kamu disana enggak 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 punya enggak punya jadi juga bisa benteng disini ada ini ada enggak sebelah Bu Oh gitu lanjut kan batukan ada di sini di sering bu satu prodi enggak kayak kita bahas lebih penting aja gimana kasihan banget cowoknya enggak dianggup Astagfirullah hahaha Zara kalau pulang tuh biayanya berapa kalau aku karena belum pernah pulang ya jadi kita hitung biaya berangkat aja ke sini ya bener-bener kita mana berangkat udah dua tahun yang lalu ya ya kan pasti udah berubah tapi kemarin aku sempat dapat ruginya juga sih pas berangkat sini karena aku pesen tiket pesawat dulu nih baru aku eh Sweep Oh jadi seharusnya kan lebih baik Sweep dulu baru pesen tiket kan dan itu aku pas hamin satu apa hamin dua mau berangkat aku ternyata hasilnya positif karena pas itu posisi lagi flu enggak tahu entah beneran COVID-19 apa bukan ya enggak tahu lah masalah itu akhirnya rugi nih aku rugi satu juta berapa gitu terus pas eh kebetulan besokan aku ngambil pesawat pesawat yang langsung jadi sana ada satu pesawat yang memang itu langsung dari sana kan bayarnya sebu padio kayak di Sumarmo ada satu tapi harganya lebih mahal terus yang pas berangkatan kedua aku Sweep dulu terus aku baru pesan pesawat itu dapat harga 900 berapa gitu aku pakai lai lain gitu enggak apa-apa kan sebut merek Iya aku juga pakenya itu kalau naik Sriwijaya dapat roti oh gitu kemarin kan aku dapat roti sama airnya segini Iya bener tapi nggak boleh dimakan di dalam semua di luar sama aja ya penerbangan satu jam lebih terus aku lapernya di atas semakannya di pas dah keluar ya nggak apa-apa kali ya nggak papalah tapi serunya kalau pas perjalanan ke Kalimantan tuh malem kenapa gitu City like iya City like-nya lebih kelihatan kalau nggak mendung nggak hujan ya bener tapi serem tahu kalau malam kan parnoan ya parno dia lebih berguncang saat di pesawat karena bergesekan dengan awan ya oke luar biasa tuh berapa jam dari Bandara Pontianak ya turunya ya sampai ke rumah kalau masih harus naik Kanguru ya Kanguru namanya kok Kanguru sih Kanguru apaan naik Kanguru kayak travel kalau aku jarak dari Bandara ke rumah itu enggak jauh sih paling sekitar 20 menitan soalnya kenapa aku bilang nggak jauh karena kalau pesawatnya lepas landas itu kadang masih kedengar masih gedengeran suara itunya berisiknya gitu oke kalau enggak belum terlalu tinggi ya dia itu terbangnya mana sih aku aku daerahnya ikutnya kebupaten kubur Raya Oh tahu enggak pernah tahu hahaha pokoknya sekitar sana gitu sekitar sana kalau mau pengen main kepadnya anak hubungi Zahra nomornya di bawah ini ya nanti saya buka jasa ini aja open jasa open tripnya masalah biaya berangkat sana urus sendiri kamu cuma bikin itineri ya bikin aja pertama kesini udah hari kedua sendiri gitu saya juga belum pulang saya hanya menyarankan saja tidak menemani Iya bener-bener-bener tapi kalau ke Jerry dulu ya ya jadikan non-muslim nih tapi jadi juga pernah ikut selebrasinya orang-orang yang muslim di Labuan Bajo apa yang khas disana selebrasi kalau di Jawa kan ada sungkeman tau sungkeman nggak sungkeman minta maaf-minta apa gitu sama maafan gitu kalau di Labuan Bajo ada nggak kebiasaan-kebiasaan ada sih di Labuan Bajo itu kan di setiap rumah tetangga itu setiap rumah tuh misal tetangga sebelah masuk di di rumah tetangga sebelah itu saling ini masuk setiap Allah masuk rumah bumanya salim gitu kalau di Solo sini saya belum pernah lihat tetangganya itu ke tetangga yang satu itu kayak toleransi antara masyarakatnya itu belum ini sih menurutku belum tinggi ya soalnya kalau di timur tuh paling toleransinya tinggi yang sangat tinggi iya disana kan hampir semua agama deh iya Sampir semua agama ada semua Oke luar biasa tapi ada nggak masakan yang khas yang cuma dimasak saat lebaran saat lebaran tuh atau mungkin hari raya yang lain kayak misalkan Natal atau apa yang wajib dimasak itu nah apa ada roti ibu namanya tuh kue serabe itu makanan serabe kue serabe Oh serabe iya serabi serabe dari beras Oh dari beras tepung beras tepung beras terus di ditumbukin berasnya itu kau dari beras ditumbukin di sini giling ya gue nah disana pasti ini pakai alat yang dulu itu ditumbukin Oh itu itu wajib ada ada saat momen-momen keagamaan seperti itu harusnya gimana manis-manis enak juga makasih nanti saya kalau dibuat bawa kalau dibuat bawa saya bawa nanti alhamdulillah sini ya ke humas pelong diingat ya jadi kalau saya nanti dianggap bahwa kita bisa bikin ini lumayan lumayan dapat cemilan tapi ada rencana pulang nggak lebaran ini rencananya sih semester 4 dulu semester sekarang baru semester berdua-dua Oh berarti setahun lagi setahun lagi semoga dia masih ingat Iya semoga video ini nggak ilang oke keren kalau Zahra apa masakan yang harus ada di saat Hari Raya karena mungkin kita nggak beda jauh Simba aku rasa karena aku Jawa juga keturunan ibu bapak Jawa jadi kalau misalkan hari pertama itu pasti rendang rendang beda dong saya cuma opor kalau aku nggak bisa makan santan makanya dialinnya ke lain walaupun sebenarnya rendang juga disantan gitu ya ya itu setiap hari makanan saya di sini semua bagian ayam sudah tersentuh dengan saya berarti di sana makannya rendang ya rendang opor masih ya suasana lebaran pada umumnya ketupat gitu-gitu luar biasa tapi disana mayoritasnya eh mayoritas toleransinya juga tinggi katakan tinggi nggak terlalu tinggi ya sedikit ya apa ya mungkin masih kalau misalnya di kotanya ya kan sifat manusia tuh manusianya sih sifat masyarakatnya kayak agak cuek gitu loh jadi ya mungkin beberapa ada satu tempat dua yang masih toleransinya tinggi tapi kalau misalkan dilihat secara keseluruhan ya enggak tinggi-tinggi banget sih oke oke karena kan banyak ya jadi kalau misalnya adatnya cuman disitu ada kayak eh maksudnya maaf kalau misalnya agamanya cuman kayak muslim sama sama yang yang misalnya katolik atau yang Kristen gitu ya mungkin tinggi era tapi oh berarti disana masih saking banyak yang masih ada kepercayaan yang adat dari masih maksudnya tidak tidak beragama yang diakui di Indonesia karena agama yang diakui Indonesia ada lima kan iya Islam Katolik Kristen Hindu-Buddha iya berarti di luar itu masih ada ke masih ada tapi mereka lebih banyak ke daerah yang ini sih kabupaten jadi bukan di Pontianak Oh masih masuk ke kabupatennya Iya bener sekali oke luar biasa tapi di sana juga ada nggak di Labuan Bajo maksudnya dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu kita nggak ada bu nggak ada saya yang beragama ya beragama semua tapi mata penjara yang paling banyak di sana apa nelayan nelayan ada nelayan terus apa nih sawah Oh petani petani Oh paling banyak di situ memang paling banyak ya di situ oke oke kalau di Pontianak juga apa tuh petani atau petani enggak sih jalanan kalau ini paling berkebun dia gitu Oh tapi bukan petani yang kayak padi gitu tapi punya kebun sawit itu nah Kalimantus Oke 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 bawain satu boleh tuh apa tuh sawitnya juraganya apa sawitnya juraganya kalau misalkan juraganya sudah beristirin anaknya ada Oh nanti kita carikan ya Oh ya boleh-boleh buat nanti order minyaknya gitu ya itu modusnya Oke siap kalau saya pulang ya ya ini rencananya kan kalian berarti tetap mau lebaran di Solo Makasih ya istimewa-istimewa sekali saya nanya ke Sarah dulu nggak apa-apa ya Sarah kan sudah lebih senior lebaran di Solo nih ya kan daripada Jerry Oh iya benar-benar baru-baru lewatin lebaran kan belum 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 kalau Zahra nih yang sudah-sudah saat lebaran itu apa yang kamu lakukan biar nggak sepi gitu di kosan kalau tahun kemarin itu kan kebetulan aku pas hari hasil di lebaran itu nggak di Solo jadi aku ke Sleman jadi tepat boleh aku gitu enggak aneh-aneh kok tenang aja ya aneh-aneh juga nggak papa-apa ya Jadi kotor ini kan rencananya tetap ada di kos gitu kan ya ya apa lagi kalau bukan Tik-Tokkan ya Scroll TikTok enggak saya nggak joget kalau tik-tok paling apa sih MLan gitu enggak main game juga baru baru nyoba mentornya siapa mentornya mentornya biasa ya lingkungan doi enggak agak lingkungan anak-anak kampus misalnya kira-kira doi siapa sih pacarnya masjid-masjid enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada nanti tolong bisa ada nyeplos nyebut namanya di sensor oh enggak bisa enggak bisa mas operator kita CS kan ntar ya nomor apa ya iya nomornya ntar ya tolong dispel ya namanya siapa yuk lanjut itu kalau Zara karena beberapa lebaran sudah di Solo nah kalau Jerry ini kan rencananya nih lebaran tahun ini kamu mau ngapain rencananya sih tidur di ko seharian sangat efektif kalau Mbak Zara undang makan makan barang bubar ya ikut Mbak Zara bersama teman-teman yang lain oke oke tapi banyak temennya yang enggak pulang udah balik semua udah balik semua tinggal dia aja nyisa sendiri disini sabar ya tolong titip ya nanti jangan lupa pilih nama pacarnya Zara oke kasih open trip aja biar nggak nanya-nanya lagi kasih open trip aja hahaha oke tapi apa sih niat kalian yang kayak bikin yakin ya pokoknya jangan pulang dulu sekangen apapun pokoknya jangan pulang dulu gitu kalau Zara tadi kan sudah disampaikan bahwa anda sudah dilarang ya ada suratnya ya anda tidak boleh pulang kalau belum bisa sudah sudah ditandatangani tapi pasti kan tetap pengen apa sih niat yang lain yang kayak pokoknya jangan pulang dulu sebelum bisa sudah ya aku harus bisa menempatkan jari ku ini apa oh punya pacar disini oh tipsnya itu oh nggak ada jadi mungkin aku karena dari SD kan aku orangnya udah rantau-rantau bukan aku sih tapi udah disuruh pindah sana pindah sini jangan-jangan anda SD ada di Sumatera gitu kalau kelahiran ibu aku ya Sumatera langka terus pindah ke Pontianak jadi kan rantau ya waktu itu kan masih besar-besar transmigrasi jadi sampai di sana itu kami dapetnya kan di kabupaten di desa jadi aku SD itu sempat pindah kelas 4 SD pas naik kelas 5 aku pindah ke kabupaten lain bukan kabupaten sih maksudnya kayak kecamatan lain gitu yang jarak temunya kurang lebih 3-4 jam kalau di sini 3-4 jam kan udah beda daerah kan udah beda jauh ya di sana baru beda kecamatan gitu jadi aku udah kesana kelas SD nya terus nanti pas FTS pas SMP nya aku pindah lagi ke yang lebih jauh gitu jadi udah pindah-pindah kenapa rumahnya juga pindah enggak jadi cuman aku nya jadi pindah-pindah kemana-mana gitu rumahnya tetep orang tuanya tetep disitu aku nya aja ngeproper gitu kan iya udah ntar kamu kerja pun juga nggak boleh iya jadi aku takutnya nanti itu kebawa sampai ke aku kerja pindah kan pindah-pindah gitu ya gapapa dong nomaden itu budaya dari nenekmu yang yang ada saya yang coret dari itu kan pokok ini tidak beres ya makannya kamu cari suami orang luar kota biar bisa mudik gitu loh biar jiwa travelingmu tuh semakin boleh-boleh terfasilitasi gitu loh bener saran yang boleh jadi orang mana sih jer cowoknya jer sepuluh ga sih oh tapi berarti emang jarah sudah terbiasa pindah-pindah ya terbiasa nomaden dan itu sendiri maksudnya sama orang tua atau nggak waktu SD ke MTS enggak kalau yang pas SD itu diikutin sama Pak D gitu sama keluarga tapi bukan orang tua terus yang dari Jawa itu bapak dua-duanya oh dua-duanya ibu aku ya bapak aku Jawa semua dua-duanya gitu lahirnya lahirnya Jawa kalau beliau nya kalau saya lahir Pontianak kalau saya kalau aku asli mau Pontianak nih bos iya bos jangan di senggol senggol aja nggak apa-apa padahal ngamak dikit hahaha jadi seru nggak kuliah di sini ibu seru nggak kuliah di sini seru banget menurutku apa yang seru apakah punya kakak tingkat seperti Zahra iya aku kan baiknya ya ramah banget ya ya amun kakak tingkatnya bikin nyaman ya ibu jangan-jangan kamu aku ajak kalian tidak tidak seru ya seru banget temennya banyak nggak di sini lumayan bu tapi kamu berangkat kesini sendiri sendiri nggak ada temen yang dari teman terus kamu bisa tahu akbara dari mana dari sebelumnya kakakku kan kerja di PMI oh dia cari tahu disitu tentang penanggulangan bencana itu dimana nah kebetulan di Solo nih ada yang sampai D4 gitu brosurnya gambar muka aku bukan kayaknya iya 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 jalan-jalan kamu masuk gara-gara tertarik brosurnya gambar dia itu itu juga termasuk ya hahaha kan aku fotonya berdua sama Jasmine tuh ya min min tolong admin hahaha foto anda sudah dipasang di Baliho kota Solo ya eh dimana di lokasinya ini aku belum lihat loh soalnya di depan SMA2 SMA2 dimana sih disitu dimana ya situ doang dimana ya ini kamu lampu merah panggung ini tau nggak lampu merah ini oh iya kamu lurus kan ada jalannya bang 2 gini yang ada patung semarnya kamu ambil yang sini udah tuh lurus aja ntar cari mukamu disitu kemarin sayangnya aku ada lupa satu hal apa nggak nyantumin WA sama IG aku disitu nggak perlu kan sudah ada sudah ada alamatnya akbarah kan biar lebih intens gitu berkomunikasinya nanti melalui admin gitu lewat jalur saya aja adminnya sibuk kok oh iya oke siap mau dibocorin disini apa nomor WA nya boleh hahaha nggak kacanya janda 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 boleh tuh janda ntar ya spill pacarnya dia sih aku nggak pernah buka WA nggak punya paketan bohong serius kamu tuh mah justru nggak mungkin nggak punya paketan tuh nggak mungkin paketan ayam ngeprat itu enak itu rencana buka jam berapa ya abis ini abis ini ya oke keluar pintu langsung iya silahkan hahaha silakan pulang silahkan silahkan oke agendanya jadi apa terdekat setelah ini kegiatannya kegiatannya paling tidur bu dikirim kemana gitu aja pak gantung dari PMI juga misalnya ada kegiatan bantu-bantu ya ikut ya kegiatan di PMI oke tolong mbak deh nanti kabarin Pak Indro ya bisa oke bisa sih ya nanti sama Pak Indro seru beresin apa gitu kek ya oke sama Jumadi sama Billy easy-peasy ntar ntar kan posko 24 jam nih kan ya kan posko kan siaga 2 jam jadi disitu 24 jam nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa ganti lalu bikin apa gitu petasan terus pemain hahaha betul 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 jangan stop tidak jangan dicontoh jangan dicontoh ya teman-teman MBB ini hal yang buruk oke kalau mau mau minta tugas minta ke Pak Panji aja ya Insya Allah nanti dikasih oke Pak Panji sangat mudah itu oh sangat mudah sangat mudah masih minta tugasnya mudah nanti kan ngerjain aja yang susah ya emang, bener ya gitu kan, bener kan ya bener, tugas itu kan sebenernya gak susah dia susah kalau dikerjakan kalau gak dikerjakan kan mudah biarin aja, paling gak dapat nilai ya bener, paling ya ngulang lagi kalau Zara apa Zah kegiatannya kegiatannya kalau dalam waktu dekat ini karena aku ikut organisasi ya oprek lah, oprek oprek, 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 oprek gitu-gitu apa? magang deng Hima BEM, ikut BEM ya semua anda ikuti ya? kebetulan iya kami ikut apa? pasmemang anaknya baru ikut di organisasi ini Hima kebetulan tadi ini abis ke wawancara oh, abis kewawancara tolong langsung diterima ya gitulah, amanat dari saya oke, bisa demi open trick jangan lupa open trick oke oke yang tahu sejuta tuh kalian bisa pepe kan iya kalau ikut open-triplein lebih mahal betul agenda kan siap gitu aja udah aja gitu aja gitu aja gitu aja teman-teman gitu jangan susah soalnya cari makanan Pontianak di sini masih aku searching kan aku lagi pengen banget kayak ya kangen lah dikit-dikit gitu khasnya kue bingke kue bingke apa ya kalau ada bingka Ambon beda-beda itu khas Pontianak sih kue bingke jadi apa ya kalau orang Solo katanya bilang kayak kurang lebih kayak kue lumpur itu oke kue lumpur ya sama kayak bingka Ambon jadi aku jadi pasti aku pas searching kalian itu nyari harus sampai ke Jogja dan aku males jadi nggak jadi dapat enggak akan mau nyari oh mager tuh males ya tadi ya mager selamat mencari iya sebenarnya di sini apa-apa ada loh ada dia pas itu tokonya terus aku cat sama adminnya akan tutup udah enggak jualan lagi yang enggak laku mungkin karena mungkin kalau enggak orang Pontianak enggak ngerti ya bener karena teksturnya kan dia kayak agak lembek tapi ya gitulah manis gitu ya manis kamu ada nggak makanan yang kamu pengen dari kelebon baju terus nyari ini di sini ada nggak ngomping yang kopi yang kumpian itu roti-roti semacam itu hanya di Flores cuman di Flores iya cuman di Flores aja itu kompi yang kayaknya pernah denger deh tapi di sini ada kurang tahu sebelumnya sebelum cari juga belum cari kayaknya ada kayaknya disini gimana kuliah coba enggak ya bercanda ya tokom piang terus dari bingkel bingkel mungkin kalau ada yang tahu boleh ya serabi aja serabi udah udah coba apa ibu serabi belum belum ya udah besok coba Oke serabi noto dewe tidak memberi solusi ya saya hanya menyarankan hanya menyarankan iya nggak apa-apa tapi lanjut ayam geprek sama ayam goreng itu namanya kalian memutar roda perekonomian UMKM di kota Solo benar sekali dan itu sangat didukung oleh wali kota Surakarta Pak Gibran betul Pak Gibran tolong apresiasi kami sebagai mahasiswa rantau sebagai ini Pak mahasiswa kebara merantau Pak oke nyaman dengan kotanya Bapak ini ya saking nyaman dengan kota Solo tapi kalau mau kasih tiket PP pulang apa-apa sih Pak pulang pergi gitu gratis untuk mahasiswa rantau itu sebenarnya tujuan podcast ini adalah barangkali nanti ada yang men-sponsor untuk oh gitu takutkan cuma satu apa tuh kan tadi Perjanjianya Anda kalau belum wisuda Tidak boleh pulang Takutnya nanti sampai ke sana Diusir Malah bingung saya kan Dan mending saya disini aja Oke luar biasa Ini next kita Sambung lagi ya Ini bisa lebih keterkait Kuliah kalian Karena kalian kan kuliahnya seru banget ya Di manajemen penanggungan bencana Itu menurutku Sangat-sangat keren karena kapan lagi Kita bisa praktek langsung nih Sama bencana yang mungkin Itu gak akan pernah kita bayangkan Akan terjadi apa disana Tiba-tiba dong Oke jadi siap-siap aja Nanti dikirim kemana-kemana Pasti siap Mana tahu suruh pulang ke Labuan Bajo Iya kan Penugasan Iya kan bener Beberapa tahun yang lalu ya Kayaknya ada banjir atau ada gempa ya Di Flores ya saya lupa Kurang tahu tuh Di Saya lupa Kalau inget ya Pokoknya Kalau mau teman-teman semuanya Pengen yang seru-seru ini Bisa gabung sama mereka ya Di manajemen penanggungan bencana Akbara Kalau mau yang darah-dara Bisa di teknologi bank darah Kalau yang pengen jadi entrepreneur Bisnis Secara digital Masuk ke bisnis digital Oke Luar biasa paket komplit ya Nanti ketemu Zara Seketemu Jerry Kalian kalau mau minta sponsor Kelabuan Bajo Atau ke Pantianak Bisa minta ke mereka Ada yang lebih jauh lagi ya Kayaknya ya Ada Dari timur lagi ada ya Marokai Merauke ada Marokai ada Papua ada Oke luar biasa Dari Sumateran itu juga ada ya Akbara itu dari beberapa suku Dari beberapa suku Beberapa suku Ngumpulnya di akbara Di akbara dari Dari Sabang sampai Merauke Ada semua Oke ada semua Oke luar biasa Saya kemarin sempet itu deh Lihat apa tuh Yang kayak fashion show-nya Temen-temen Oh acara Dutakampus Dutakampus Itu menunjukkan Baju adat Kota mereka masing-masing Kalau itu pasti itu dipilih sih Kami tim panitianya Milih kan Kita usung adat ini Karena Ke beberapa kan Kalau mereka suruh pakai adat Sendiri-sendiri kan Takutnya Pasangannya Konflik malah satunya Orang Jawa Satunya orang Batak kan Jadi gak nyambung bajunya kan Akhirnya kita pilihkan Tapi kita usung Memang adat-adat yang Apa ya Kayak masih Belum banyak diketahui orang gitu Oke Jadi pakai apa waktu itu Waktu itu aku gak ikut bu Gak terdaftar Oh tidak terdaftar Besok ya Tahun depan ya Tahun depan Rencana tahun depan Oh bener ya Aku selaku panitnya Udah memegang nama Seperti gitu kan Pakai kostum khas labuan baju Oke Siap Siap Luar biasa Mau cari cewek sini gak Biar ada istilah pulang kampung Kenapa orang Jawa Cantik-cantik Cantik Makasih Anda orang Pontianak Makasih Oke Luar biasa Gitu dulu Zahra Jari Terima kasih untuk waktunya Sudah mau podcast disini Ntar kita sambung lagi Nih seru banget Nih pasti bakal lolos Tayang ke Youtube Lulus sensor Lulus sensor Sepinan gak tadi bu Gak usah Ajak oleh dia itu skip aja Oke Nanti saya bakal tau sendiri Kak Masa kasih Nanti aja di belakang layar Dia mahasiswa Kita tutup Gimana Dia mahasiswa Atau Atau apa Oke Oke pemirsa Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami Semoga apa yang kami sampaikan Bermanfaat untuk kalian semua Oke gitu aja Sampai jumpa di Jamri Pemisola selanjutnya Dadah 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 Dadah